Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa, sejumlah mahasiswi yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi beruncuk rasa di Bundaran Tugu, Adipura, Senin, Siang. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas dalam rangka hari anti-kekerasan terhadap perempuan internasional. Meski diguyur hujan deras, sejumlah mahasiswi dari korps pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Putri tetap beruncuk rasa di Bundaran Tugu, Adipura, Kota Sukabumi. Satu persatu aktivis berorasi menyuarakan perlawanan kekerasan terhadap perempuan di mata hukum. Mereka menuntut pemerintah merealisasikan undang-undang tentang perlindungan perempuan sehingga tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Koordinator aksi, Asti Sundari, mengatakan P2TP2A Kota Sukabumi mendata sekurang-kurangnya 30 perempuan pada periode Januari hingga Juli menjadi korban pelecehan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga mulai dari anak-anak sampai dewasa. Pemerintah Kota Sukabumi ini masih belum ramah terhadap perempuan jadi kami menyuarakan untuk stop kekerasan terhadap perempuan selain itu tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyakunan itu sudah ada, perempuan itu harus mulai bergerak perempuan itu harus melawan, melalui undang-undang itu dan perempuan itu tidak boleh takut. Mereka berharap pemerintah Kota Sukabumi membuat perda khusus untuk perempuan dan membentuk dinas yang khusus untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Budi Setiawan, Bandung TV